Hai tonton bos subscribe tonton sampai habis like komen Halo assalamualaikum semua sehat-sehat salam sehat buat semuanya hari ini kita balik lagi dengan gue diopang Tiopang TV kita akan membahas atau membegah atau sekaligus membacakan apa namanya puisi-puisi dan pada konten kali ini gue akan membacakan puisi gue lagi ya yang kemarin gue setelah membacakan puisi karya legendaris atau penyakir-penyakir lokal kita sesepuh-sesepuhnya nah kali ini gue balik lagi membacakan puisi-puisi karya gua semoga lo sehat semua guys jangan lupa tonton sampai habis subscribe like komen oke semoga lo nyaman di video kali ini lo tonton dan mungkin bisa lo share kita berbagi bersama dan semoga apa yang gue lakuin ini menjadi motivasi bahwa setidaknya para penyakir itu mempunyai apa yang namanya mempunyai media mempunyai pergerakan tersendiri ya sekarang memang lagi di zamannya seperti ini ya kita mencoba untuk apa namanya mencoba untuk menyatu dengan hal-hal baru gitu ya gak gak bisa kita selalu di zona nyaman dengan hal-hal yang kuno para penyakir semuanya apalagi kita yang demen dengan bahasa sastra sajak-sajak yang sebetulnya indah gitu kan ya kali ini gue akan bacain langsung aja ya ini gue akan bacain puisi tentang seseorang yang ada di dalam hidup gue saat ini yang dulu ya kan masih menjadi ya belum menjadi istri gue dan masih menjadi pujaan hati lah langsung aja judulnya nanti kita bahas kenapa gue bikin ini tanggal berapa gue bikin ini dan apa yang gue lakuin saat itu kita bahas kalau gue masih inget sedikit-sedikit sih insyaallah inget judulnya adek ada hal yang aku suka dari marah mungkin itulah kesetiaan yang kau tunjukkan dari sisi lain ada hal yang aku rindui dari perhatimu apakah itu tandanya aku sudah merasa kau terlalu berharga aku tidak mengerti mengapa aku mencintaimu lebih baik tak usah kau tanyakan sebab aku tak ada jawaban sebentar lagi kita terikat oleh akat setelahnya kita hidup dalam melekat menuju tua bersama atau siapa yang lebih dulu diantara kita yang pamit oleh sebab nyawa tetapi yang kau perlu tahu maksud hidupku bersamamu ialah rentetan doa-doa yang bersemih hingga puncak bahagia kita tak paki dunia akhirat puisi udah ya udah puisi ini tentang judulnya adek adek itu maksudnya yang sekarang jadi istri gue adek Nurmawad gue buat tanggal 3 Januari 2020 3 bulan menuju pernikahan gue dan Januari Februari Maret April ya 3 bulan lebih dah gue buat ya kan pada saat itu gue masih bujang gitu kan gue sih menjalin hubungan sih udah dari 2017 udah lama sama istri gue ya kan cuma yang memang di ujung waktu itu kan 2020 menuju pernikahan gue dengan dia gitu pada saat itu gue lagi lagi nongkrong di coffee temen gue petoi namanya ya kan dia kerja di ini kan cafe kopi kan disana dua-dua istri gue ya kan yang dulu belum jadi istri sih masih ya kita pacaran alay-alay gitu kan ya indah sih setelah itu mungkin setelah malam itu gue bikin puisi itu judulnya ya gitu adek kita bahas ada hal yang aku suka dari marah ya istri gue sih bukan pemarah ya ya dia khawatir sama gue dia respect ya kan karena mungkin dia tulus bukan mungkin lagi ya pasti tulus sih sama gue kalau gak tulus gak mungkin sampai sekarang gue bertahan ya udah satu tahun lebih lah gue bertahan udah punya anak juga semoga 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 istri gue juga nonton pasti nonton mungkin itulah kesetiaan mungkin itulah kesetiaan yang kau tunjukkan dari sisi lain ya karena kan orang marah itu kan bukan selalu harus kita katakan dia jutek dia ini tapi kan tanpa kemunapikan kita harus mengatakan dia itu peduli oke baik baik keduanya ada hal yang aku rindui dari perhatimu wah dia orangnya perhatian banget gila perhatian banget deh apakah itu tandanya aku sudah merasa kau terlalu berharga ya sampai sekarang pun masih berharga lanjut aku tidak mengerti mengapa aku mencintaimu lebih baik tak usah kau tanyakan sebab aku tak ada jawaban gak usah kita tanyain gak usah kita terusin juga ini maknanya gitu kan intinya gue cinta sama istri gue sebentar lagi kita terlihat oleh akad wah iya kan 3 bulan dah tuh udah udah mulai pendekatan sejarah keluarga kebetulan sih gue sama istri gue itu tangga setelahnya kita hidup dalam lekat pomi istri mana gak lekat kalau gak lekat bukan sebuah misteri dong menuju tua bersama itulah harapan orang-orang yang mempunyai keluarga atau siapa yang lebih dulu diantara kita yang pamit oleh sebab nyawa pamit inalilahilah tapi mudah-mudahan menua bersama dulu gue sih pengennya gue dulu dipanggil gitu kan karena karena ya gue pengen istri gue yang jaga anak gue tetapi yang kau perlu tahu maksud hidupku bersamamu ialah ialah rentetan doa-doa yang bersemi hingga puncak bahagia kita tapak dunia akhirat siapa yang gak mau bertemu lagi di dunia dan akhirat sebagai satu keluarga yang tadinya menyatu di dunia gitu kan dan menyatu juga di akhirat tentunya di surganya Allah ya kan kita sebagai orang Islam pasti mau lah menyatu dengan istri kita anak kita semua walaupun katanya mungkin di akhirat nanti semua umur kita sama gak ada yang beda ya kan tapi ya mudah-mudahan kita bertemu lagi ya kan harapan semua kita disini di dunia karena cinta kita ya gitu kan oke itu aja kenapa sih gue bacain puisi-puisi gue bukan berarti gue sombong bukan berarti gue merasa paling bisa berpuisi gue yakin semua orang bisa berpuisi gue yakin semua orang bisa menulis akhir ya kan gue yakin pun semua orang bisa membacakan karya-karya dia gitu tapi apakah semua orang mau kan belum tentu sama seperti ketika gue gak mau melakukan hal yang di luar kemauan gue gitu kan dan gue gak bisa memaksakan orang untuk mau gitu sama seperti kalian memaksakan gue untuk mau melakukan hal yang di luar kesukaan gue gitu karena gue sukanya menulis karena gue sukanya membaca tulisan gue membaca tulisan legendaris-legendaris ya gue bacain disini media youtube belum tentu gue harus gue terkenal enggak kalau terkenal itu bonus kalau terkenal itu ya memang ikhtiar kita seperti itu tapi gak harus selalu kita menjadi dominan harus nanti gue gila sendiri kalau gitu kan gitu yang penting kita udah ikhtiar nanti kesanannya kan Tuhan yang jawab yang penting apa yang gue sukain itu gue lakuin jadi lu gak bisa ngejas gue gue terlalu alay jangan pernah mengatakan penyair itu alay jangan pernah mengatakan orang membuat sajak membuat tulisan itu alay ya jangan pernah ya karena setiap orang punya himpunan kehidupan di dalam dirinya masing-masing setiap orang punya makna dari jiwanya masing-masing itu itu yang gue pelajari dari hidup gue sampai saat ini itu silahkan lu menyukai apa yang lu sukai dan biarkan orang menyukai apa yang mereka sukai jangan lu paksa ya khusus untuk hal-hal yang menjadi hobi itu jangan lu paksa kecuali hobinya menyusahkan orang lain hobinya melantarkan apa namanya menyusahkan orang lain lah hobinya halayak ramai wah jangan itu gitu kan terus kecuali agama ya agama juga mengucapkan Allah mengucapkan la ikrah hafiti gak ada paksaan dalam agama ya kan artinya saling gotong royong saling saling menyayangi ya mau nasihati tentang kebaikan aja udah sih itu simple ya gak semoga kita semua paham lah tak asasi manusia apa itu jangan cuma menggembor-gemborkan doang ya itu aja terimakasih buat guys guys sekalian sekalian penonton setia youtube mohon maaf apabila kata-kata gue menyakiti ya dan terima kasih atas tontonannya hari ini ya mudah-mudahan kita panjang umur semua sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala ya temen-temen yang non muslim semoga selalu di dalam lindungan keyakinannya masing-masing semoga kita selalu berada di dalam kedamaian kesehatan panjang umur sehat panjang umur murah rezeki dan berkah serta cari hal-hal yang halal oke lakukan sesuatu yang bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih